Om Swastiastu Selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Cokoda Udiana Nindya Pemayun Stad dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar Hari ini saya akan Berbincang-bincang mengenai Apa namanya aplikasi Dan mengekspresikan sebuah Bambu ke dalam Sebuah lukisan Dan istilah-istilahnya Istilah-istilah Bali yang harus kita Pahamin dengan baik Hari ini saya bertemu dengan Pak Gong Ray Rayu Pak Gong Kemudian saya juga Bersamaan didampingi oleh Pak Murdana Sebagai dosen senior Hari ini kita sama-sama Membimbing mahasiswa di program Merdeka Belajar Dan ada mahasiswa Yang menyaksikan Program Merdeka Belajar ini adalah Kita belajar merdeka Di sebuah lapangan Sebuah areal Dan mengidentifikasi istilah-istilah Guna nanti Menambah Edukasi saudara Dalam bidang Seni Nah hari ini Topik kita adalah Tentang Seni-seni Yang dituangkan Dalam sebuah lukisan tradisi Ada bentuknya Kemudian Terbuat dari Bambu Pak Guggen Nah kira-kira Pak Mabah Bahwa Bambu itu dalam Kebudayaan Terutama Kebudayaan agraris Dan kebudayaan kita sekarang Dalam kehidupan itu juga Menggunakan Bambu ya Tapi Tiang Pengen tahu Istilah-istilah Di sebuah kehidupan Kira-kira penopi Pak Gong Nah karena budaya kita kan budaya agraris Baik dalam bentuk kehidupan di rumah tangga Baik di dalam pertanian Perkebunan apapun namanya Sebetulnya kalau kita perhatikan Bamu itu sangat membantu 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 berguna dan digunakan Sebagai alat ya Membawa hasil panen Mengikat hasil panen Biar tidak kepanasan topinya Kayungnya Yang perlu paham Perlu mengetahui sebagai edukasi seni Sekaligus juga mengidentifikasi istilah Nah kira-kira napi di lukisan Kita ketahui dulu Ini lukisan tentang kehidupan Hidup agraris Hidup agraris Bahwa petani itu Di samping dia menanam Dari menanamnya sudah membutuhkan bambu Mertekap Yang ini kemertekap Lampit Topinya terbuat dari bambu Lampit ini ke di bambu Lampit ini ke di bambu Lampit bagian dari lampit Wenton Ugo istilahnya Beda lagi di bawang Di bawang ya Di bawang ya Di bawangnya ini juga ya Uyung Uyung namanya ya Makan bebek namanya Penagan Penagan Maka orang mengatakan Niki mengandung usul magical Karena apa Bebek itu tahu Pemiliknya ini Menandakan Tetap ya Dimana Ditaruh Niki Penyitif Bebeknya tidak pergi kemana-mana Sebagai tanah Dan baru dia Dia terikat dengan area Lampit Orangnya Terikat dengan Penisihnya Dan penagaan Seolah-olah memiliki Komunitas Komunitas Siapa panglimanya Dia Medianya apa Sehingga bebek itu Mengikut Dan dia Tidak lari keluar Atau dia lari ke kelompok yang lain Tidak Karena ini 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 kekuatan penyisir Penagan Penyisir penagan Dan topi Adanya ini Topi bunur Asa ini Akrab saja Akrab dengan penyisir penagan Dan manusia Hubung manusia Dengan Kemudian Ada tadi Pak Gum bilang Ting tali Ini Mesti Ting tali Bambu Sana Ini juga Sama Nah Sana Ini Buntun Bunur Buntun Mebelah Ini Ini Buntun Istilahnya Pak Kalau padi Pasti Niki Belangang Ini Belangang Tanying Tanying Ini Dari Bambu Bambu Bacanya Penalian Jenisnya Kalau Ampel Kaku Dia Oh Tidak Boleh Tidak Boleh Harus Ini Tali Bambu 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 Runcing Bambu Nah ini pengikatnya juga tali Nah ini topinya juga bambu Ini ada kabel, katik kabel ke bambu? Bambu Bambu juga Ada bambu yang khusus untuk katik, lurus Ini tali itu cocok dengan Nika Ini dari segi tali, tapi ada pertegangan secara ikat padinya Pertegangan ini adalah acara sanggah-sanggah Paling yang ada di musri, ini ada bambu, kelakat Tapi kelakat namanya? Kelakat itu, kelakatnya baru hijau, kadang-kadang somi, ambangan Iya itu iya Nah ini untuk suasana, ini ada anak kecil, ada petani sedang makan Terbuat dari bambu atau apa? Ini baru ini Ini ada anak kecil, penarakan yang dibuat dari bambu Yang pakai, nyenyapin, 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 nyenyapin Supaya kuat ngelatak Nah, ngeluarin suara yang keras Jadi bambu yang khusus juga di bambu di aplikasikan ada bambu juga di aplikasikan gitu nah ini kan penggambaran semua istilah di bambu-bambu kan banyak hal yang bisa kita cermati disini bahwa lukisan ini dia bercerita dan hidup jika ditutur dia masih terlalu penyisi penagaan gelangan nah ini kira-kira yang dimaksud museum hidup itu bagus ada ini ada pohon ada lukisan gambaran kalau lukisan kan bahasa balik gambaran emajinasi kita biar inilah ilustrasinya mengilustrasi itu tentang budaya tentang apa yang tumbuh ada di sekitarnya pasti ada bambu punya njako dan sebagainya Pak Mur kira-kira dari segi istetika dengan istilah-istilah kunun karena Pak Mur usianya lebih jauh dari saya tentu masih ingat mungkin masa kecil dari nama ema istilah-istilah mungkin ada tambahan-tambahan atau dari segi estetika pengistilahan dalam sebuah lukisan itu yang sendiri karena di kampung kan memang ngangun bebek kayak lukisan sampai kemudian salah satu penagaan itu ada yang diulat ada yang diulat ada yang juga di menggalar tipis ada tapi sama namanya penagaan untuk makan bebek kemudian ada lagi yang namanya disini berangkali tidak ada tempeh 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 ada juga apa namanya saingan saingan itu biasanya kalau kita cari kakul Pak kakul ini gede-gede kan bakat kakul ini ini ulung ya punya hidup ya ternyata orang tua kita mengajari di sebuah bambu yang diciptakan oleh leluhur kita itu ada tutur yang baik kira-kira kita sebenarnya kita kan lihat bebek dan penyisih penagaan ini ada pengetahuan untuk biar tanah itu subur jadi bebek ini dia akan makan sisa-sisa panen sekali itu dia pup di sana itu menyuburkan tanah terus lah itu dia akan makan sisa-sisa panen dia akan makan apa namanya temati-temati temati-temati dan petani membutuhkan bubu terbuat dari bambu dari bambu juga bubu itu dipasang di sini pas padinya baru ditanam 10-1 bulan dikasih makanan dari temati di campur daun kesimbukan malam dia masuk ada rumus campur ini campur dia ada bawang masuk dia terperangkap besoknya dikocok-kocok oh ada itu lah itu namanya bubu 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 itu dia bikin mungkin ada 100 biji dia pasang itu dari bambu tali bambu tali fungsinya luar biasa dari teraplikasi tidak semua istilah-istilah Bali ini nah kira-kira mungkin harapan Pak Gung kan tadi sudah disebutkan istilah-istilah yang sudah terekam yang juga tiang juga paham sekarang baru di usia 50 tahun baru tiang mendengar ini namanya selama sekali tidak nah itu harapan Pak Gung nah harapan yang tadi kembali kita kalau kita mendalami membedah semua tradisi yang kita lakukan seperti tadi yang katakan ini kan sistem organik betul secara alaminya luar biasa nah kedua ini yang disebut orang-orang ini kan dimakan yang disebut apa yang yang disebut tadi itu pengetahuan terselubung dan nilai pengetahuan terselubung yang ada nilai di tekam ya di otaknya itu pengetahuan terselubung dan miliki nilai nilai apa ekonomi apapun nah kita disini harus belajar kalau kita dalami dalami dan dalami inilah yang disebut lokal wisdom atau lokal genius milik kita yang disebut Jebang Man sekarang itu intelektual property ini intelektual property inilah kalau you research you menemukan masuk kartik tadi itu begitu ditancap sama si pengangon bebek itu mau kemana-mana nah kalau tadi saya ditangkap apa saya katakan kenapa kekuatan Mbak Mur ini ya penyisih tenagaan dan orang ini bisa menguntur bebek begitu banyaknya ini pelaku Pak Mur juga pelaku saya belum itulah kita perlu penelitian harus diamat bagi Pak Mur silakan minta tambahan kide waktu itu SMP BAMU isi penyisi di jalan raya kan beras peda rumah sakit dianyar di sana taruh bebek tinggal jual itu dia ngurus berapa dengan itu dia percaya padahal kita ngempelangin kira-kira dari anunya bisa dikasih harapan dan pesan dari Pak Mur sebagai senior kita ini setelah kita pahami sama kalau seorang pengangun bebek itu sama dengan seorang guru sama dengan seorang guru untuk mengantarkan anak-anaknya sampai ditujuan itu dengan bambu ya dengan bambu sekarang kalau anak-anaknya tunduk pada pada kemanuk itu dia pasti akan berhasil baik Pak Gong sebagai penutup dari sisi pengetahuan yang tersembunyi atau bagaimana sebagai penutup seperti tadi saya katakan kita kan lengah kita kan terjebak terhadap kurukulum yang dikeluarkan orang barat atau siapapun nah di sana cuci otak sebenarnya biar kita tidak belajar ini biar tidak belajar ini tidak menyentuh ini tidak menyentuh ini sehingga kita jadi terus-terus menjadi pengikut jadinya bukan penemu bukan menjadi penemu bukan panglimanya bukan penunduk itu dihancurkan sekarang karena kita karena kita tunduk kepada kurukulum di sekolah kita bersyukur sekarang ada belajar merdeka merdeka belajar ini sangat tergantung dengan niat kita kreativitas kita padahal kita sudah hidup seperti ini sebuah orang pun hidup tapi dia tidak dia abaikan dianggap itu tradisi yang disebut modern itu apa harus tahu modern itu kita harus mengikuti mereka karena kontak kita didoktrin dengan mereka agar kita selalu menjadi orang konsumeristik padahal kita tutur-tutur wah tutur kita itu luar biasa inilah kekuatan timur sebenarnya baik terima kasih Pak Gung demikian dari saya mudah-mudahan diskusi hari ini di konten ketiga ini mengugah perasaan kita mengugah apa namanya jenane-jenane para mahasiswa termasuk saya juga di kemudian hari yang kan belajar kembali kepada budaya-budaya kita yang masih disembunyikan atau masih tersembunyi dan kita gali dengan diawali dengan budaya-budaya tutur oleh sesupu-sesupu kita sehingga kita akan bangkit mengadakan sebuah riset-riset dan makna-makna yang ada dibalik itu dari yang mengalami terdahulu ya demikian dari saya mudah-mudahan program Merdeka Belajar ini menjadi inspirasi dan edukasi mahasiswa di kemudian hari sampai selesai di pendidikan S3-nya tentang riset-riset yang diawali dengan Merdeka Belajar ini ya demikian dari saya terima kasih Pak Gung terima kasih Pak Murca sinap dengan Prama Santi Om Santi 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 suksumaya tahayu terima kasih Pak Gung